evakuasi, ada lostor ini mobil yang terjebak, tinggal ditarik Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, mengakibatkan tanah longsor di Desa Lonjo Boko, Kecamatan Paranglawe, Kabupaten Goa, Sulsel, Rabu, tanggal 16 November 2022. Dari informasi yang diterima Basarnas Sulsel, longsoran tanah menimpa mobil yang sedang melintas. Akibatnya satu mobil dengan empat orang penumpang terseret masuk ke jurang. Dari kejadian itu, dua orang berhasil selamat. Satu orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara satu orang masih dalam pencarian. Kepala Kantor Basarnas Sulsel, Junaidi mengatakan, mengerahkan satu S.R.U. Sechenresi Unit, yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi untuk membantu pencarian. Sementara itu, beberapa potensi S.R. terdekat sudah berada di lokasi melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Semoga seluruh tim S.R. gabungan yang berada di lokasi diberi kesehatan dan keselamatan dalam mengemban misi kemanusiaan, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!